Intro Ratusan murid pendidikan usia dini atau PAUD dan Taman Kanak-kanak Sekota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti karna pal dalam rangka menyambut dan memberiakan peringatan HUD Proklamasi RI ke-71 di Kota Palopo, Rabu 10 Agustus 2016. Karnaval murid PAUD dan TK Sekota Palopo ini menjadi tontonan menghibur bagi warga Kota Palopo. Di sepanjang jalan, orang tua, terutama ibu-ibu beserta anak-anaknya terlihat sangat antusias menyaksikan karnaval ini. Ratusan anak-anak dari berbagai PAUD dan TK yang ikut dalam karnaval ini mengenakan beragam pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia termasuk pakaian adat di luwuk raya. Tak sedikit juga anak-anak peserta karnaval mengenakan pakaian profesi mulai dari tentara, polisi, dokter, dan termasuk petani. Kemerian ratusan anak-anak terlihat di sepanjang jalan yang dilalui peserta karnaval. Tingkah pola lucu dan mengembaskan anak-anak peserta karnaval terkadang mengundang tawah warga yang menyaksikan karnaval. Mulai dari TK Kartika Binaan Kodim 1403 Saweri Gading misalnya mengenakan seragam loreng ala tentara. Sementara anak-anak dari TK Andi Bintang mengenakan berbagai pakaian adat seperti baju bodoh dan pakaian berbagai profesi seperti polisi dan juga TNI. Asisten bidang administrasi pemerintahan Kota Palopo Muhammad Hatta Topa Rakasi mewakili Wali Kota Palopo H.M. Judas Amir melepaskan peserta karnaval tingkat paut dan TK sekota Palopo ini di lapangan Pancasila. Sementara Sekretaris Kota Palopo Jamaluddin Nuhung bersama sejumlah pejabat Kota Palopo menyambut para peserta karnaval tingkat paut dan TK ini di panggung penghormatan yang berada di depan eks kantor Wali Kota Palopo Jalan Andi Jema. Sekretaris Kota Palopo Jamaluddin Nuhung menyatakan kegembiraannya dengan penyelenggaraan kegiatan karnaval tingkat paut dan TK sekota Palopo. Adanya karnaval ini diakuinya mampu memberi hiburan gratis kepada masyarakat Kota Palopo yang saat ini tengah menyambut peringatan proklamasi RI ke-71. TK ini sangat membangun semangat anak-anak untuk bagaimana bisa menghargai hari kemerdekaan kita bisa meningkatkan kreativitas dari anak-anak tinggal. Wartawan korang seputar Luwuk Raya atau korang surya Israel Lengli mewartakan dari Kota Palopo. Terima kasih telah menonton!